Di video kali ini saya akan bahas berapa lama waktu tinjau monetisasi di channel youtube 2022 ini Simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 apa kabar semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel nawan gunawan Sarap semoga kalian dalam keadaan sehat Oke di video kali ini saya akan bahas berapa lama waktu tinjau monetisasi di channel youtube 2022 ini Nah sebelum kita lanjut kalian bisa subscribe dulu channel nawan gunawan dan menjaga kalian bisa aktifkan loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya oke Nah sebelum kita mengajukan monetisasi untuk channel youtube kita Perlu diketahui ada beberapa kategori channel youtube yang bisa dimonetisasi dan tidak bisa dimonetisasi Disini saya tidak membahas sampai dasarnya Namun jika channel youtube kalian masuk dalam kategori yang saya sebutkan bisa dimonetisasi tersebut Selamat channel youtube kalian Besar kemungkinan akan segera dimonetisasi Oke setelah kalian mendapatkan 4000 jam waktu tonton dan 1000 subscriber Sebelum mengajukan pengajuan monetisasi Ada baiknya kalian cek dulu video di channel youtube kalian tersebut Apakah video kalian upload tersebut adalah video orang lain atau video plagiat Maksudnya apakah kalian mereupload video orang lain Yang kalian download kemudian kalian edit sedikit Kemudian kalian upload ulang ke channel youtube kalian Jika itu yang kalian lakukan maka pengajuan monetisasi kalian akan ditolak Oke selanjutnya apakah video di channel youtube kalian banyak kena hak cipta Biasanya menggunakan backzone lagu orang lain Atau di video kalian mengandung unsur spam Menyesatkan penipuan Konten dewasa Merugikan atau membahayakan Ujaran kebencian Yang semua itu termasuk dalam pelanggaran pedoman komunitas youtube Jadi jika kalian mengajukan peninjauan Maka akan ditolak oleh pihak youtube Jadi jika ingin channel youtube kalian berhasil dimonetisasi saat peninjauan Pastikan video di channel youtube kalian original Tidak kena hak cipta Tidak melanggar pedoman komunitas youtube ya guys Nah selanjutnya saya akan bahas berapa lama waktu peninjauan di channel youtube kita ini Oke Nah untuk jawabannya adalah Ada yang satu hari berhasil dimonetisasi Ada yang dua hari Ada yang seminggu Ada yang hampir satu bulan Meskipun tidak banyak yang mengalaminya Tapi berhasil dimonetisasi Jadi sekian banyak teman-teman youtube yang saya sharing Peninjauan monetisasi dilakukan secara manual Jadi setiap channel youtube memiliki durasi video yang berbeda-beda Ada yang 5 menit Ada yang 10 menit Ada yang 1 jam Bahkan ada yang mengupload video lebih dari 1 jam Nah hal tersebut menjadi alasan kenapa channel youtube kalian Termasuk dalam kategori lama dalam peninjauan monetisasi Mungkin video di channel youtube kalian hampir semuanya berdurasi panjang Dan semuanya harus ditinjau secara manual oleh pihak youtube Nah semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian Tentang hal peninjauan monetisasi youtube di tahun 2022 ini Dari sekian banyak yang menunggu peninjauan tersebut Yang sering terjadi dalam proses menunggu tersebut Satu atau dua hari sudah ada jawaban dari pihak youtube Dari email masuk Oke jangan lupa di cek emailnya secara berkala Oke Nah wawasan kalian jangan lebih penting daripada uang itu sendiri Jangan lupa like dan subscribe Nyalakan youtube nawan gunawan Agar kalian bisa tau video yang saya upload ke depannya Nah mungkin hanya ini yang saya sharekan kurang lebih saya mohon maaf sekali Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menikmati saya Terutama untuk keluarga saya Saya nawan gunawan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye